Intro Pemirsa masih bersama saya, Shifa Uliya dalam berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Genangan abadi di jalan Gerilya Sungai Pinang Samarinda meresahkan warga. Intro Penjual dan pembeli daging ayam di Samarinda resah karena harganya yang semakin mahal. Panrita Lopi kini jadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Simak beritanya di segmen 3, Berita Kalimantan Timur. Intro Penanaman mangrove di Pantai Lamaru Balikpapan ini menjadi salah satu dari 12 titik yang ditanami tentara bersama polisi dan pemerintah setempat. Kegiatan ini pun bagian dari penanaman mangrove yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Pengdam 6 Mula Warman Meijenten E3 Budi Utomo menyatakan, Penanaman mangrove ini merupakan bagian dari upaya pemulihan lingkungan pesisir. Tujuannya yakni untuk melestarikan ekosistem di pesisir sekaligus sebagai upaya mengurangi emisi. Ini adalah hari penanaman mangrove yang disiasi oleh TNI dan Pali ini bersama-sama dengan Polri dan juga dari Bapak Presiden. Kita di Balikpapan ini dilaksanakan di Lamaru. Puas lahan mangrove yang kita laksanakan untuk penanaman yaitu 181.100 meter persegi. Dengan tanaman mangrove berjumlah 22.400 tanaman mangrove yang kita tanam. Nah ini terdiri daripada 12 titik yang ada di seluruh jajaran kodam 6 Mula Warman. Penanaman mangrove serentak di 37 provinsi di Indonesia. Sementara di lingkungan kodam 6 Mula Warman, bibit mangrove yang ditanam berjumlah 22.400 bibit mangrove. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Penanaman mangrove di ekowisata kampung Teluk Semanting kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau ini diikuti berbagai pihak. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penanaman karena merupakan tempat wisata baru yang masih banyak lahan kosong untuk dihijaukan. Komandan Kodim 0902 Berau Letnan Kolonel Infanteri Doni Fatra menyebut Berau satu dari enam kabupaten atau kota yang menjadi sasaran kodam 6 Mula Warman. Kegiatan ini digelar serentak di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Kaltim kegiatan ini digelar di Berau, Balikpapan, Pasir, Penajam Pasir Utara, Bontang, dan Kutim. Seperti kita bersama itu kan sudah ada pikon juga hari ini juga memaksanakan pikon bersama Bukop Presiden. Seluruh kodam Indonesia Raya ini memaksanakan kegiatan penanaman mangrove. Untuk Kaltim sendiri ada enam kebuatan, Berau, CPU, Pasir, kemudian Bontang, dan juga Kutim. Ada berapa tanaman mangrove yang ditanam pada hari ini? Hari ini seribu. Seribu dong ya? Sejumlah pelajar menyatakan pelestarian hutan bakau sangat banyak manfaatnya. Mereka meminta pelestarian itu tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga semua kalangan. Menurut kami penanaman mangrove itu sangat penting, dikarenakan penanaman mangrove ini dapat mencegah sejadinya abrasi. Kemudian di mangrove itu banyak sekali hewan-hewan yang tinggal di mangrove. Bukan hanya itu, tetap mangrove juga dapat memenestralisirkan air dari racun. Oke, berarti dari siswa sendiri sangat mendukung program dari pemerintahnya? Iya, sangat mendukung. Justru sebagai kita anak muda yang harusnya lebih maju untuk merawat paru-paru dunia. Kodim 0902 Berau menyiapkan seribu bibit mangrove yang ditanam di beberapa titik areal ekowisata mangrove Teluk Semanting. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Suasana objek wisata panderita lopi di Morabadak Putai Kartanegara ini ramai oleh pengunjung. Suasana ini senantiasa terjadi saat hari libur maupun akhir pekan. Para pengunjung pun tidak hanya penduduk setempat, namun sebagian besar datang dari berbagai daerah. Di tempat ini, pengunjung leluasa menikmati indahnya pantai. Suasana alam yang segar yang banyak ditumbuhi pepohonan dan lokasinya cukup luas hingga memberi kesempatan pengunjung memilih tempat bersantai bersama teman, kerabat maupun keluarga. Beberapa pengunjung mengetahui lokasi wisata ini dari mulut ke mulut. Karena penasaran, mereka pun akhirnya berkunjung di tempat ini. Hanya saja mereka meminta pengelola objek wisata tersebut agar memenuhi kebutuhan pengunjung agar lebih nyaman. Seluruh luar ini, Mas. Ya, nggak apa-apa. Dari mana, Mbak? Kami dari Berau. Dari Berau? Iya. Jawa mantep kan itu. Iya. Mbak, itu kenapa mini pandeta lebih tahu dari mana? Dari sini berapa orang? Kami di sini ada 15 orang. 15 orang? Iya. Sudah sering ke sini, ya? Belum, baru kali ini, Mas. Baru kali ini? Iya, baru kali ini dapat info dari Paman kan pernah ke sini kemarin dia. Waktu family gathering, jadi kami di bawahnya. Bagus. Harapannya semoga lebih tertata lagi kayaknya ya. Jaga kebersihan. Saya sudah beberapa kali hidup, mata ceria, beda-beda karakter. Dan yang paling saya suka karena ada suasana rindang, pohon cemara udang itu yang menawai kita menginap di bawah pohon cemara udang. Jadi kita bisa eksplor pantai ininya, kembali ke tenda, kami tidak merasa terik yang matahari. Harapan saya untuk lebih fasilitas toilet yang lebih ditingkatkan karena dengan jumlah tamu yang ada, kami mesti antri untuk bisa masuk ke toilet. Perjalanan dari Ibu Kota Provinsi Kaltim ditempu melalui jalan darat dengan waktu satu jam. Agar objek wisata ini dikelola dengan baik, pengunjung jangan lupa untuk membayar tiket dengan harga 50 ribu rupiah per orang. Tarif ini sudah termasuk fasilitas penyeberangan hingga gazebo di area pantai. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syivalia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!